Halo teman-teman, sekarang ini sedang mau siaran dengan orang yang menurut saya, orang yang sangat dahsyat dan baik hati, yaitu A.A. Gim. Apakah siap Anda untuk mendengarkan Ultimate Happiness? Nah ini, jadi bagaimana orang yang bahagia itu seperti apa? Nah sekarang kita akan on, kita tunggu dari A.A. untuk bergabung di sini. Sedangkan di Instagram sudah mulai on dan kemudian dari Zoom juga sudah mulai on. Wah ini, terima kasih ini. Sebentar, kita tunggu di Instagram terlebih dahulu. Dasyat luar biasa, A.A. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A.A. Kangen saya. Yang terakhir itu, jadi tahun 2006, A.A. Terus kemudian sempat diundang di Darut Ahid tiga kali pada waktu itu. Asya Allah, Alhamdulillah. Keluarkan sehat semua. Sehat, 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 sehat. Kemarin sempat itu diberikan kesempatan mencicipi COVID-19 ya? Iya, itu sungguh-sungguh berkat, berkat Tuhan yang luar biasa. Silakan, dapat apa aja di COVID-19, dijamu COVID-19. Waduh, dijamu COVID itu, dapat pencerahan yang luar biasa, bahwa semua orang itu bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Jadi, betul, saya dulu pernah ngalami hampir kena tsunami, terus kemudian juga pernah keracunan merkuri dosis tinggi, tapi pengalaman kena COVID ini luar biasa, karena sempat menggigil, nggak tahan, sempat nggak bisa bernafas. Tentu saja kalau nggak bisa bernafas itu, panik attack-nya ada. Kalau nggak mau bernafas, kan panik. Terus bahkan sudah sempat nulis surat-surat terakhir kepada istri saya, gitu ya, pesan-pesan juga, if something happen, harus begini, harus begini. Itu pencerahannya sungguh sangat berbeda dibanding yang mau kena tsunami, tapi nggak ngerasain, karena naik kapal, tuh, naik star cruise, naik kapal, jadi nggak merasa. Jadi, kok ini kan merasa sendiri, gitu ya. Keracunan merkuri, yes, tapi nggak ada efek yang dramatis. Tapi kalau kena COVID ini, efeknya udah luar biasa, jadi sudah... Gitu, nafasnya berat. Susah nafas, susah nafas begitu, terasa sekali sulit nafas. Ya, jadi sempat sekali krisis itu, yaitu susah nafas, yaitu pada waktu, pada waktu, pada waktu tanggal 1 April jam 3 pagi. Jadi, itu, itu panik attack. Menggigil, oke, ya, sudah menggigil sekali, demam, nggak luar biasa. Terus, waduh, pencet susternya datang, dikasih masker oksigen, untung belum dipasang ventilator, ya, itu terus jam 4 pagi, karena diambil darahnya nggak bisa, disuruh minum, langsung minum satu botol penuh, malah semakin menggigil, semakin menggigil luar biasa. Nah, itu paniknya ada perasaan. Nah, itu yang sangat mencekam, itu pencerahan yang luar biasa itu. Ini, A-A, apakah bisa gabung di Instagram? Jadi, kita bisa siaran langsung di Instagram juga? Sudah, langsung pakai... Belum, 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 belum ada yang... Ya, saya sudah IG-nya sudah on. Nah, tinggal... Sudah, sudah gabung di IG juga, Kak? Atau bisa gabung di IG saya? Langsung saya akan invite. Ini mohon maaf kesalahan teknis, jadi A-A, jadi belum lancar. Tadi sudah on dari jam 12, belum berhasil. Yes. Oke, sedangkan ini ya, kita... Teman-teman yang belum masuk, A-A-nya memang belum masuk, apakah ada bisa timnya untuk masuk, kemudian bisa invite masuk ke... Langsung sendiri, Pak. Langsung monikkan Bapak. Ya, sudah berhasil nggak? Ya, A-A sudah live sendiri, Pak. Oh, sudah live sendiri juga di tempatnya A-A gitu ya. Nah, teman-teman, ini tadi. Jadi, kita boleh izin pindah ke channelnya A-A-Gim? Boleh, silakan. Jadi, silakan pindah ke channelnya A-A-Gim dan kemudian dari saya pribadi juga ada di Zoom. Kalau teman-teman yang mau ikut Zoom, bisa tanya-jawab di Zoom, nanti silakan. Jadi, ini kita akan live di Instagram dan di Zoom. Nah, ini, A-A senang sekali. Jadi, Pak Diki, apakah bisa on juga? Saya sebetulnya ada beberapa foto kenangan saya lama diboncengin A-A di Dauru Tahit pada waktu itu. Itu terus kemudian jadi foto kenangan saya. Terus kemudian pas ngisi seminar di Dauru Tahit juga. Nah, terus kemudian waktu diundang yang di Jakarta juga. Jadi, sudah tiga kali. Terus gantian pada waktu itu A-A juga ngisi. Ngisi seminar pada waktu itu di... Pada waktu ngisi di seminar itu, pernah sempat listriknya mati. Gitu ya. Ini pas saya diboncangi A-A, A-A masih muda, saya sudah tua waktu itu. Karena rambutnya sudah buta waktu itu. Belum dipindah ke traclan. Jadi, ini teman-teman yang seru. Ini fotonya. Nah, ini fotonya. Oh, ini pakai-pakai begini saja. Ini fotonya. Ini, jadi, ini fotonya nih. Dengan A-A. Ini. Terus kemudian pada waktu... Ini tahun 2006 ya, Pak Diki ya. Nah, ini dengan A-A. Terus kemudian saya ini lanjut, Pak Diki. Masih ada foto-foto yang kenangan. Dan luar biasa. Itu saya merasa pada waktu itu A-A itu betapa... Sangat dingin, sangat menyejukkan. Maksudnya, sangat mendamaikan hati. Luar biasa. Terus saya dingisi, manas-manas ini jadi kompor. Lagi luncak-luncak di darut-dari. Ya, inilah kejadian-kejadian pada waktu yang seru tadi itu. Nah, inilah. Ini rambut saya pada waktu itu bodak, A-A. Sekarang sudah tumbuh lagi gitu. Jadi, lebih mudah sekarang. Ya, inilah yang menarik. Nah. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dengan A-A game. Nah. Boleh saya mulai, A-A? Silahkan. Atau A-A mau langsung dia mengawali dengan satu cerita atau dengan satu apa? Silahkan, A-A. Ya, Alhamdulillah. Saya senang. Terutama kemarin ketika mendengar akan ada dialog seperti ini, karena ini nostalgia sempat bersama-sama dulu ya. Ya. Siang sedih kemarin ketika mendengar berita Pak Tung diberikan kesempatan jumpa dengan COVID-19 itu. Tapi saya dengar Pak Tung semangat terus, dan Alhamdulillah masih ada umur, sehingga bisa silaturahim sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Ini puji Tuhan begitu ya, benar-benar. Nah. Oke. Nah, sekarang saya, ini sudah suara cukup jelas. Ini kepengen, pengen dengar cerita ini. Jadi, A-A akan saya baca betapa sayangnya dengan Bapak Haji Engkus Kuswara, dengan Ibu Aja Yeti Rohayati. Kira-kira nasihat terbaik dari orang tua A-A yang A-A pegang sampai sekarang itu apa sih? Ya, ayah saya dan Ibu saya bersahajak ya. Tidak melihat dunia ini sesuatu yang menyilaukan. Tidak agresif ingin memiliki dunia. Nah, ini benar-benar penting. Karena bagi yang sangat sibuk dengan ingin dunia sampai melupakan nilai-nilai, nah, ini akan membuat hanya casing yang bagus. Jadi, orang tua sangat menyuruh membangun isi daripada casing. Itu yang pertama. Yang kedua, memang orang tua saya sangat dari kecil mendidik BRTT bersih, rapih, tertib, teratur ya. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga, hidup dengan kedisipinan, sampai cara menutup pintu, cara melipat pakaian itu diajarkan dengan detail. Dan ini sangat berbekas dalam kehidupan dan juga di dalam membangun. Jadi, tiada prestasi tanpa disipin itu memang pendidikan orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu pendidikan orang tua tentang konsep kejujuran. Jadi, dari awal ditegaskan bahwa memang kalau sudah bermain-main dengan ketidakjujuran, pasti itu bermain-main dengan kehancuran. Jadi, walaupun kita tidak punya apa-apa, kalau kita punya jujur, kita punya banyak hal. Karena kredibilitas itu menjadi sesuatu yang bisa dibangun dan fondasinya adalah kejujuran. Itu diantaranya selain fondasi agama yang tentu menjadi fondasi terpentingnya. Oke, terima kasih ini. Kemudian, kalau ini karena kaitannya hari ini, kita sedang membahas tentang... Saya tidak bisa dengar, Pak Tom, sebentar. Suaranya apakah dengar? Sudik, kenalah suara. Suara, apakah dengar? Teman-teman, suara apakah dengar? Bentar, kawan-kawan ada sedikit kendaraan. Pak Tom bisa dengar suara saya? Jelas sekali, jelas sekali. Sekarang bagus. Lanjut, Pak Tom. Jadi, ada satu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu membahas tentang satu yang namanya bahagia. Nah, sekarang saya tanya ini. Tiga kejadian apakah yang paling membuat Aak paling bahagia sepanjang hidup Aak selama ini? Wah, bahagia saya banyak sekali ya. Cuma ada yang bahagia dulu, bahagia yang belum asli, tapi kalau sekarang saya bisa menemukan kebahagiaan yang asli. Mungkin ini agak-agak tidak umum bahagia ini. Jadi, saya bahagia kalau saya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sedang sholat khusus, bisa menangis dengan itu, bahagianya tidak bisa diukur oleh apapun. Juga saya senang bahagia kalau bisa menjadi jalan. Orang lain bahagia, gitu. Jadi, melihat orang bahagia dan kita jadi jalannya itu menyenangkan, ya. Kita sendiri bisa bahagia. Tapi, kalau kita jadi jalan, lihat orang-orang bahagia, itu ada bahagia yang dalam. Dan yang ketiga, ya tentu saya sangat bahagia kalau keluarga seluruhnya itu bisa semakin soleh, ya. Karena akhlak itulah sumber kebahagiaan. Kalau dengan dunia ini, biasa-biasa sajalah kalau kebagian oleh ujian, popularitas, itu tidak membuat sesuatu yang mengesankan mendalam. Tapi, begitulah. Kalau ibadah bisa bagus, itu bahagia. Kalau bisa bantu-bantu orang, itu bahagia. Dan kalau keluarga berubah jadi lebih baik, itu bahagia. Oke, kalau sekarang kebalikannya, apakah Aak pernah paling sedih dalam kehidupan? Kira-kira kejadiannya apa dan dapat manfaat atau arti apa dari kejadian yang menyedihkan tadi? Ya, waktu, ya saya pernah sedih ketika hati saya ya, Aak Agung itu ya, yang menjadi jalan saya terbuka hati, meninggal. Nah, itu saya sedih itu, karena kehilangan seseorang yang membuka hati. Kemudian waktu orang tua saya juga, ayah meninggal, saya sedih. Tetap, ibu meninggal ketika saya sedang di Mekah, saya sedih. Tetapi, ada yang lebih sedih lagi dari itu, ya. Ya. Kalau sedang menafakuri masa lalu, ya. Saya sedih kalau saya ingat dosa-dosa, kesalahan, gitu. Yang tentu sedihnya ini, produktifnya adalah bisa jadi tobat, ya. Ada satu kebiasaan yang dianjurkan oleh guru saya, yaitu setiap penghujung malam adalah terus melihat kekurangan, kesalahan dosa masa lalu, dan minta ampun. Dan itu sedih, tapi sedih menjadi lega, gitu. Karena kita sudah berani jujur melihat diri sendiri, dan bisa meminta ampunan. Nah, selebihnya kalau dengan dunia ini nggak ada yang menyedihkan, lah. Tidak ada yang begitu gimana, gitu, biasa aja. Saya pernah baca ceritanya A'agim ketika menggendong A'agung, dan pada waktu lumpuh, pada waktu itu. Aduh. Sebetulnya, pada waktu itu. Dia mengesankan, ya. Karena guru yang pertama itu ternyata adik sendiri, lebih muda, dan punya penyandang disabilitas. Ya kan, adik saya menjadi lumpuh sebelah sesudah sakit itu. Ya, itulah sebabnya sekarang di pesantren kami ini, sekuat tenaga banyak penyandang disabilitas yang bergabung, karena yakin lah, dibalik segala keterbatasannya itu, juga banyak hikmah dan ilmu yang bisa didapat dari teman-teman penyandang disabilitas, dan juga tidak ragu belajar kepada yang lebih muda, karena ternyata usia muda itu tidak selalu identik kurang ilmunya, tapi boleh jadi hatinya lebih bersih, karena dosanya lebih sedikit daripada yang tua-tua model saya, hampir ada nyebut kita, ya. Atau umur berapa sekarang? 52, Aak. Pak, remaja lah, saya sedang umur 59 sekarang. Senior, senior, senior. Oh iya, nggak bisa nyusul seumur hidup. Iya, nggak bisa nyelip, senior. Iya, begitu. Aak, kalau yang tadi betul ketika kita sedih, dan ternyata itu bisa jadi tobat ketika kita mengingat kesalahan-salahan ataupun dosa kita. Nah, kalau sekarang, Aak, ketika berpikir tentang kata bahagia, siapa sih orang pertama yang terlintas di pikiran Aakim, dan kenapa? Bahagia. Definisi bahagia ini juga harus kita jelaskan, ya. Karena ada yang bahagia dengan sesuatu. Kalau saya tuh merasa bahagia tuh begini, inti bahagia itu adalah ketika lepasnya hati dari berharap ke makhluk. Ini yang saya pahami, ya. Dan hanya berharap kepada Allah. Jadi bahagia tuh kuncinya dua. Kepada pencipta kita, benar-benar mengapi dengan kulus, dan kepada makhluk-makhluk, kita rahmatan dilalamin, kasih sayang. Nah, saya percaya itu bahagia tuh ada di sana, ya. Jadi ketika kita melakukan apapun ikhlas, karena Allah tuh kita akan diberikan kebahagiaan. Dan ketika kita sayang ke makhluk-makhluk itu, tidak hanya manusia, tapi pohon, binatang, itu Allah akan memberikan kebahagiaan. Nah, gitu lah. Karena kalau bahagia yang asli itu kan bahagia yang ke dalam, ya. Bukan bahagia dalam kemasan hura, begitu ya. Kalau yang saya pahami, begitu nih. Maaf ya, begitu jawabannya. Kalau orang, siapakah orang yang pertama terlintas di pikiran A.A.? Oh, bahagia. Yang terlintas siapa dan kenapa? Oh, saya jarang mikir itu tuh. Udah yang lain aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan orang lain. Nah, ini tadi. Apakah betul yang dikatakan A.A. tadi merupakan satu konsep ultimate happiness menurut A.A.? Boleh dijabarkan lebih sekali lagi. Dan bagaimana kita semua bisa mencapainya ultimate happiness ini tadi? Ya, saya hakul yakin ya, kebahagiaan itu kalau orang punya hati yang bersih. Kolbun Salim. Kalau dalam bahasa Islamnya begitu. Kan hati itu dibagi tiga. Kolbun Majid, Kolbun Marid, Kolbun Salim. Ada hati yang mati, yang mudah. Hanya hidupnya tuh mempertuhankan nafsu saja. Ada yang hati berpenyakit, ya. Ada sombong, iri, dengkiwa. Berbagai penyakit, yang hidupnya tuh gelisah aja. Tidak pernah tenang. Walaupun harta melimpah, rumah megah, penampilan indah, mobil mewah. Tapi hati pasti gelagapan terus. Itu ciri-ciri hati berpenyakit. Dan ada yang namanya Kolbun Salim. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bening. Nah, disanalah akan ada kebahagiaan hakiki. Nah, mungkin ada yang nanya. Seperti apa hati yang bening itu? Mau tahu nggak, Pak Tung? Mau. Mau, mau, mau. Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak diperbudak apapun dalam hidup ini. Selain menjadi hamba dari penciptanya. Kan ada yang diperbudak harta. Ada yang diperbudak popularitas. Ada yang diperbudak gelar. Ada yang diperbudak penampilan. Ada yang diperbudak atau menjadi hamba istrinya. Atau hamba suaminya. Ada yang diperbudak follower, ya. Sangat ingin follower. Wah, itu membuat sengsara. Tapi ini tidak dia. Hatinya itu merdeka. Hanya saya amba. Kemudian dari sanalah lah. Lahir bersih dari kemunafikan. Bersih dari kesombongan. Bersih dari kedengkian. Nah, makin bersih hati itu, dia akan sangat nyaman dengan dirinya. Enak, begitu ya. Dan kalau ini nyaman, raut muka kita itu akan memancar. Kenyamanan, tutur kata kita juga nyaman. Tulisan kita juga nyaman. Dan itu luar biasa manfaatnya bagi orang lain. Baik berkata ataupun tidak berkata. Jadi, orang kan mengeluarkan energi itu. Nah, makin bersih hati itu, tidak diperbudak dunia dan apapun. Dia punya dunia, tapi tidak memperbudaknya. Jadi, harta ya di tangan lah, tidak di hati. Sebab kalau harta atau dunia sudah ada di hati, ketika diambil, itu seperti megang kawat berduri, robek ini. Nah, perihnya ini luar biasa. Ini semakin kita megang kepada sesuatu di dunia ini, nah, giliran Allah mengambil itu robeknya luar biasa. Perih. Makanya banyak orang yang stres itu karena megang terhadap dunia ini. Terlalu megang ke istri, ke suami, megang ke harta, megang ke anak. Harusnya, ya, ini adalah titipan. Seperti tukang parkir lah. Banyak mobil, tidak pernah sombong, ganti-ganti, tidak tak tabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Karena nggak megang hatinya tuh. Walaupun ada. Wow, tidak memegang, ya. Kalau sekarang supaya kita bisa tidak memegang, supaya kita bisa ikhlas tadi, seperti istilahnya tukang parkir tadi, kan banyak di dunia ini, betapa banyaknya orang kepingin. Setelah kepingin, kalau tidak mendapat, tidak bahagia. Sudah mendapat pun tidak bahagia, karena punya kepinginan yang lain, tidak akan pernah selesai. Itu gimana? Dunia ini takdirnya seperti air laut. Makin diminum, makin haus. Jadi orang kalau mencari kebahagiaan dengan dunia itu, tidak akan pernah bisa. Karena udah punya ini, dia pasti akan ingin yang lain. Yang mengakibatkan dia tuh tidak pernah bahagia. Karena bahagianya tuh pada sesuatu yang belum ada. Dan ketika udah ada, dia ingin lagi yang lain. Dan itu letih sekali seperti itu. Supaya bisa melepaskan tadi? Supaya tidak melepaskan. Jadi harta bolehlah di tangan, tapi jangan di hati. Kalau anda di hati, tangan anda nanti dilepas, itu supaya bisa lepas itu gimana? Jadi yang pertama itu tekad. Apakah pernah bertekad punya hati yang bersih atau tidak? Tidak semua orang punya tekad, ingin punya hati yang bersih. Lapang banyak orang ingin kaya harta, tapi belum tentu ingin kaya hati. Banyak orang yang ingin lapang tanahnya, tapi tidak banyak yang ingin lapang hatinya. Benar? Banyak yang ingin penampilannya indah, tapi jarang yang ingin punya hati yang indah. Nah ini, tekad ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan di dalam arah yang kita lakukan. Jadi kita, yakini saya akan bahagia dengan kolbun salim. Karena dengan hati yang bersih lah, saya benar-benar menuankan. Allah Tuhan saya tidak diperbudak yang lain. Nah yang kedua, ilmu. Belajar ketidak ini, tentang bagaimana ilmu hati. Kalau udah ingin, nggak tahu ilmunya tidak bisa. Karena hukum mencari ilmu itu wajib. Kalau tidak dilakukan itu dosa. Jadi hukum belajar itu wajib. Karena semua urusan itu pakai ilmu. Bikin telur dadar aja, nggak pakai ilmu, itu gagal hadirin. Gosong. Iya, jadi yang paling sederhana pun harus pakai ilmu. Nah kalau udah ada tekad, harus cari ilmunya. Nah kalau udah dapat ilmunya, ilmu menata hati, ilmu dalam Islam itu namanya tajqiyatun nafs. Ilmu membersihkan hati. Kan manusia itu tergantung hati. Kalau hati sedih, semua ikut sedih. Hati bahagia, semua ikut bahagia. hati marah, semua ikut marah. Tapi tidak banyak orang yang belajar itu tentang bagaimana menata hati ini. Management kolbu namanya. Nah yang ketiga adalah riadoh namanya. Berlatih. Tidak semua orang berilmu suka berlatih. Tahu kuda itu belum tentu bisa naik kuda. Tahu sabar itu belum tentu bisa sabar. Tahu ikhlas belum tentu bisa ikhlas. kecuali dia berlatih. Nah menata hati itu kita ya contoh ya. Ibu-ibu masak buat suaminya. Ditata dengan bagus. Ini kan perbuatan baik. Terus kata suami, maaf ya bu, saya harus pergi sekarang ada kerjaan sakit hati, jengkel, mangkal. Ini kenapa ini? Berbuat baik tapi tidak bahagia. Karena tidak ikhlas. Nah harusnya ketika suami bilang, oh inilah latihan keikhlasan bagi saya. niat sudah jadi kebaikan. Masak sudah jadi kebaikan. Tidak dimakan. Latihan saya bersahabat. Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa melakukan yang terbaik. Naik, naik. Dihina orang. Kalau dihina orang kan banyaknya sakit hati tuh. Tapi kalau kita punya program latihan ketika ada yang tahu ini gimana jadi orang. Satu, ya Allah, Alhamdulillah. Engkau takdirkan saya tidak seperti dia. Kalau ada orang marah kita harusnya bersyukur bahwa bukan kita yang pemarah. Kayak kita kecopetan. Kita tuh harus bersyukur bukan kita yang jadi copet. Betul, betul. Iya. Nah, jadi Alhamdulillah bukan saya yang malingnya. Yang kedua, oh saya dapat pelajaran nih. Lihat orang marah-marah di depan. Ya Allah, engkau takdirkan saya melihat akhlak yang kurang baik. berarti engkau mengajari saya untuk tidak melakukan hal yang sama. Dia marah. Tapi kita beda lagi dapet ilmu, ya enggak. Oh iya, saya enggak akan kayak gitu. Tiga, oh jangan-jangan ini teguran dari Allah bahwa saya punya perilaku itu kepada orang lain. Mungkin ke pembantu, ke supir. Astagfirullah. Dia malah lagi marah. Kita evaluasi diri. Yang keempat, dengan seperti itu kita, oh iya, kasihan orang yang marah itu seperti itu. Maka saya harus bisa bersabat, membantu agar dia bisa hilang kemarahannya. Namanya, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Nah, orang marah tapi kita punya program latihan nih. Oh, kita malah jadi manfaat. Beda dengan yang tidak punya program. Orang marah ya dibalas lah. Nah, jadi, orang punya program latihan itu kesulitan apapun akan dinikmati. Nah, yang keempat adalah lingkungan. Kalau kita ingin bersih hati, kita harus benar-benar mencari kawan-kawan yang standar akhlaknya lebih tinggi dari kita. Karena menurut Nabi Muhammad, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran atau terperciki api. Jadi, kalau kita tidak pandai memilih kawan-kawan, ya, kita bisa rusak itu. Bukan berarti kita sombong, tidak mau enggak, tapi kita harus ada kawan-kawan inti kita tuh, yang energi positifnya tuh membuat kita jadi baik hatinya. Dan yang paling penting adalah kekuatan ibadah dan doa. Karena Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah mau balikin hati jadi baik, baiklah, gampang. Nah, itu lima katanya sih. Nah, siap luar biasa. Tapi saya yakin memang begitu. Jadi inilah teman-teman, jadi ingat ya, jadi kalau kita mau istilahnya ultimate happiness itu, kalau saya salah, tolong diralat, ini mumpung masih ada, jadi minta kesimpulannya benar atau salah gitu ya. Jadi kita tuh harus betul-betul hatinya itu hati yang bening dan hati yang bersih. Hati yang bening dan bersih itu tidak terikat. Jadi Anda tidak istilahnya bolehlah kamu punya harta di tangan tapi tidak terikat di hati. Tidak ada kemelekatan. Tidak nempel. Tidak lengket. Tidak lengket, tidak terikat, tidak melekat dengan jumlah follower, jumlah viewer, jumlah harta kita, tidak ada mobilnya apa. Kalau nanti satu waktu diambil, waduh, kita hanya seperti tadi yang cerita, kawat berduri, kita pegang, wah, langsung berdarah-darah karena melekat di tangan kita, tangan kita somplak. makin kuat megangnya, makin robeknya, makin dalam, dan makin sakit. Jadi makin kita megang ke harta, ke jabatan, kedudukan, penampilan, istri, suami, kan suami-istri belum tentu panjang umur, ya kan? Cinta boleh, Pak Tung. Tapi kan siapa tahu, kalau Pak Tung udah-udahan, tidak boleh mendalam sampai robek sekali. Ya. Cinta-cinta, tapi biasanya lah. Ya. Ya. Jadi ternyata, kemudian berikutnya, bagaimana supaya tidak terikat tadi, gitu ya. Ternyata ada lima jurus yang diajarkan AA untuk manajemen kolbu ini tadi, dan supaya kita hatinya tidak melekat sampai robek tangannya, robek hatinya, robek dagingnya. Nah, ini caranya bagaimana? Yaitu, dengan cara, ada lima. Nomor satu, kita harus punya tekad dulu, gitu ya. Tekad bahwa kita harus punya hati yang bersih. Dan kemudian, benar-benar, kalau Anda sudah punya tekad hati yang bersih, kemudian yang kedua, belajar ilmunya. Ternyata ada loh, ilmu-ilmu untuk supaya hati yang bersih. Setelah punya ilmu hati yang bersih tuh, caranya harus begini, 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 tadi tidak melekat, tidak begini. Terus kemudian, makanya kita harus berlatih, gitu ya. Nah, untuk berlatih, ini AA, boleh di, selain berlatih, kita cari lingkungan, cari teman-teman yang betul-betul punya akhlak lebih tinggi. Yang kelima, harus ibadah dan doa. Karena siapa sih kita, tanpa Tuhan Allah kita, ya tidak ada artinya apapun. Nah, boleh diulangi, AA, yang tiga tadi. Berlatih itu, harus berlatih di empat hal, berlatih di apa AA? Berlatih bagaimana? Berlatih supaya kita bisa manajemen hati kita, supaya kita bisa tidak melekat. Tadi, seperti tadi, misalnya ada yang jadi, oh ini berlatih, bisa menikmati. Kebetulan kalau kita dicuri, ah, bukan saya yang nyuri. Ada orang marah-marah, ah, ini orang yang, pas marah-marah. Itu berlatih. Seperti kalau kita dihina, ya. Ya. Banyak orang yang sakit hati dihina. Padahal harusnya bersyukur kalau dihina. Satu, bukan kita yang menghina, ya. Tapi yang kedua, kita kalau dihina orang itu, lihat penghinaan orang itu, lebih sederhana, dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kan, kita dihormati orang itu, bukan karena kita sudah jadi sangat baik. kita dihormati orang itu, karena Allah menutupi kejelekan, kekurangan, aib, keburukan kita. Kalau kita dibuka, itu lancur kita, termasuk saya juga sekarang. Diundang dan didengar begini, karena banyak aib, kekurangan, kesalahan yang ditutupi oleh Allah. Dan orang-orang tidak tahu. Nah, kalau kita dihina oleh orang, dengar saja penghinaan itu. bandingkan dengan kehinaan kita, yang tidak diketahui dia. Cetek itu penghinaan. Misalkan, ada yang ngomong, wah, kamu banyak omong. Ngomong saja kamu. Dia cuma menganggap kita banyak omong. Dia tidak tahu, kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak ketome, banyak koreng, dan sebagainya. Wow. Dan sayangnya, orang tidak berani jujur, melihat dirinya sendiri. Mau tahu, dikasih ilmunya, patung, supaya kita berani jujur, melihat diri sendiri. Ya. Ada lima tekniknya. Saya senang ganjir-ganjir ya. Ya, karena konsep hidup ini kan sederhana, patung. Ya. Kalau ada yang nanya, apa sih kesibukan azah hari-hari? Ya, kesibukan saya PDLT. PDLT, perbaiki diri, dan lakukan yang terbaik. Kenapa perbaiki diri? Karena saya tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh keburukan saya sendiri, yang membuat saya sengsara, hina, dan binasa itu pasti dosa saya, kesalahan saya. Makanya, tidak perlu terlalu takut oleh ancaman siapapun, karena yang mengancam diri kita itu adalah keburukan kita yang, tidak kita akui, dan tidak kita perbaiki. Lima teknik untuk? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Satu? Satu, adalah jujur diri. Ya, jadi, pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar bisa jujur diri, tafakuri diri. Misalkan, tulis gini, di kertas, keburukan-keburukanku. Dan, tidak boleh kertas ini dilihat siapapun. Ya. Akui saja, sombong, pelit, matanya, mata mesu, mulutnya suka ngebohong. Tulis, tulis, tulis. Kalau sudah berani, menulis tentang diri sendiri dengan jujur, tanpa boleh dilihat orang ya. Kalau nanti dilihat orang, dia tidak jujur. Betul. Benarkah saya ini seorang ayah yang baik, atau pura-pura baik? Benarkah saya seorang pemimpin yang, wah, tulis kejelekan-kejelekan. Makin banyak, kita, kalau sudah tahu siapa diri kita, pujian itu tidak ada yang cocok. Hinaan malah kita rendah hati. Cuma, cuma dihina itu saja ya. Kalau dihina, cuma segitu. Kelihatannya saya lebih parah dari itu. Luar biasa. Tidak akan garang ketika dihina, tidak akan girang ketika dipuji. Wow. Nah, kalau kita sudah tahu siapa diri kita, pujiannya juga tidak cocok. Ya, dihina juga cetek. biasanya mulai stabil. yang kedua, miliki cermin diri, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, apakah pendamping hidup, istri, atau suami, atau teman, atau kodimat, kodimat itu yang suka bantu-bantu, atau supir. mereka kan banyak sekali interaksi dengan kita. Jadi, mereka tahu. Mereka tahu siapa diri kita. Ini apa? Saya juga ada live IG atas satu lagi. Oh, tidak ada live IG. Jadi, mereka kan tahu siapa kita. Nah, orang yang paling tahu kepada kita itu aset. Dibanding orang-orang lain. Kalau seperti sekarang di IG, paling hanya berapa menit ketemunya. Ya. Mereka tidak tahu siapa saya yang sebenarnya. Tapi anak saya tahu. Nah, buka akses supaya mereka bisa jujur menyampaikan kekurangan kesalahan kita. Jadi, kita tidak memerlukan pujian dari pendamping hidup itu yang kita perlukan masukan yang membuat kita bisa memperbaiki diri. Nah, dan kalau kita dikoreksi, jangan suka sibuk bela diri. Sudah, tidak penting bela diri itu. Yang penting perbaiki diri. Kalau kita sibuk bela diri, berhenti itu orang mengoreksi kita. Jadi, ketemu, misalkan, ayo ada masukan. Enggak, buat Bapak ada informasi. Enggak, nih kekurangan yang ini. Ya, itu Pak, kalau bisa, ya penampilannya, jangan itu-itu, ayo baik. Kalau bisa, itu ilmunya ditambah. Ya, itu sudah beberapa kali. siap. Pokoknya, apapun koreksi, itu ada rezeki. Wah, ini saya baru baca buku 64 sukses prinsip dari Jack Enfield. Dia bilang, 64 prinsip, boleh kamu lupakan, kalau hanya ingat satu, itu tadi. Mintalah feedback. Jadi, minta tadi. Minta masukan, supaya kamu misalnya, jadi ayah, kalau kamu, skornya berapa, nak? Saya, ano, 6. Supaya jadi 10, saya harus bagaimana? Wah, luar biasa. Ini cermin diri dari orang-orang dekat. Kalau yang ketiga, yang ketiga adalah, manfaatkan orang-orang yang ahli, minta nasihat orang ahli. Seperti kita datang ke dokter, ya. Nah, itu kan dokter bisa membaca, tuh, penyakit kita, potensi bahayanya, dan solusinya. Benar? Nah, itulah pentingnya, kalau dalam Islam, datang ke para ulama, para guru, kan hati mereka bersih, mereka punya standar akhlak yang lebih tinggi, dan kalau memperbaiki kita juga, tidak berperan seperti guru yang gimana. Mereka mengerti sekali, ya. Nah, makin kita senang berkumpul dengan orang-orang arif, bijak, mulia akhlaknya, itu kita punya standar yang harus kita upgrade. Tapi kalau kita bertemannya dengan yang, maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan, kurang baik akhlaknya, kita udah jadi merasa baik, bahaya. Yang paling bahaya bagi kita tuh, merasa udah baik. Itu udah ngunci, itu. Kalau udah merasa udah baik, udah stop aja kemajuan dia. Harusnya kita kan merasa bodoh, merasa kurang baik, sehingga kita tumbuh. Nah, kita memerlukan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, akhlaknya, ilmunya, sehingga bisa lihat standar baik, dan kita terkatrol. Itu penting sekali itu ya. Empat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena orang-orang yang benci kepada kita tuh aset. Mereka tuh punya waktu lebih, dan energi lebih untuk memikirkan, menggali kesalahan-kesalahan kita dengan cuma-cuma sukarela. Ya kan? Ini luar biasa, aset penting. Harusnya kita kirim buah-buahan buat mereka sebagai terima kasih atas jerih payahnya, memikirkan kita terus-menerus. Kalaupun dihina, dikoreksi, dikoreksi, enggak apa-apa. Pelajari aja. Oh benar ini. Udah, enggak usah takut. Tuhan kita tuh bukan dia. Apapun yang orang katakan, tidak akan bisa merusak diri kita, kalau Allah melindungi kita. Ya enggak? Nah, banyaknya orang marah. Dihina, bales menghina. Dia mencaci, bales caci. Dia membeberkan air, bales membeberkan air. Kalau itu yang kita lakukan, untuk apa? Sekolah tinggi-tinggi. Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Ngapain, kita belajar, kita beragama tuh supaya punya standar yang kita pegang. Kalau orang menghina kita, itu pilihan dia. Pilihan kita adalah memaafkan. Pilihan kita adalah membalas dengan kebaikan. Kalau dia membeberkan air kita, itu pilihan dia. Kita enggak boleh niru, karena itu buruk. Pilihan kita adalah tutup air dia. Jaga kehormatan dia. Kita pilih dengan orang-orang yang tidak suka ke kita tuh kan dia terus-menerus ya. Mengorek-ngorek. Pelajari oleh kita dengan baik. Enggak usah sakit hati. Tidak bahaya kok. Tidak bahaya. Yang bahaya tuh kita tidak mau memperbaiki diri. Dan tidak mau mendengarkan masukan dari orang alinya, apalagi gitu. Oh, iya, iya. Itu yang ketiga, tidak mau masukkan. Orang alinya. Yang keempat ini. Orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka. Dan yang kelima. Boleh yang kelima? Dan yang kelima adalah Tafakuri apapun yang terjadi di sekeliling kita telah ditangkap seorang ini karena kemarahannya nendang. Oh, pelajaran. Ternyata orang yang emosional begitu. Kita dengar berita lagi. Oh, ini terjadi apa? Telah terjadi perselingkuhan dan terbuka airnya. Oh, ternyata walaupun punya jabatan kalau kalah oleh nafsu seperti itu. Terus, jadi setiap ketemu orang setiap mendengar kejadian setiap melihat berita itu menjadi bahan input bagi kita. Mana yang baik mana yang buruk. Lalu saya yang mana nih? Saya yang mana? Oh, ternyata oh, ini mirip sekali kelakuan saya. Oh, bahaya. Jadi setiap hari kita ketemu dengan banyak orang itu enak. Ada ketemu orang ramah sekali. Oh, ini ramah sekali. Ini pertemuan takdir Allah yang tidak ada yang kebetulan. Allah mengajari keramahan. Kenapa dia ramah? Oh, karena dia rendah hati. Oh, saya harus perbaiki. Nah, gitu. Ketemu dengan orang sombong. Aduh, gak enak sekali. Kenapa? Oh, dia banyak nyebut. Saya ini orang yang paling berjasa. Tanpa saya, saya, saya. Oh, pelajaran makin banyak ngomong saya makin enak dengarnya. Ah, saya dapat ilmu. Jadi tiap hari kita dapat ilmu banyak sekali dari orang-orang di sekeliling kita. Karena memang niat kita belajar. Niat kita mengevaluasi diri. Oh, ini menarik sekali kalau hidup seperti ini. Jadi perubahannya itu cepat sekali. Karena memang dia tahu aset terpenting itu adalah kejujuran untuk mengetahui kekurangan diri dan kegigihan memperbaiki diri. Wah. Nah, setelah ini lima teknik ya. Tadi saya simpulkan untuk teman-teman yang baru mendengarkan. Jadi nomor satu, jujur. Kalau salah, tolong langsung diralat. Ini namanya langsung minta feedback mencernak gitu ya. Jadi jujur terhadap diri sendiri ditulis kesalahan Anda tanpa dilihat orang lain. Anda apapun negatif kalau ditulis di depan orang lain kita malu-malu. Ya, gitu. Nggak jujur nanti. Nggak jujur. Yang kedua, cermin atau masukan dari orang-orang terdekat kita. Kita bisa tampil di atas panggung. Wah, orang bilang hebat-hebat. Tapi yang hidup dengan kita 24 jam sehari, nah, itulah. Baru ketahuan kita dicintai atau enggak sama orang-orang terdekat kita. Yang ketiga, Bisa jadi orang yang dekat enggak mau denger, Pak. Waduh, malah. Itu ngomong, itu enggak praktek. Waduh, secilaka. Itu dari orang-orang terdekat kita. Nah, sungguh penting orang-orang terdekat dari kita memberikan satu yang namanya masukan. Tadi, kalau jurusnya dari satu teman yang namanya Jack Canfield, saya belajar. Jadi tadi, 64 prinsip dia, ada prinsip yang dia bilang yang sisanya boleh, tapi satu ini penting. Kamu mintalah, misalnya jadi atasan, minta sama bawaan Anda, saya dah lupa jadi atasan satu sampai sepuluh, berapa kalau bisa ditulis, enggak pakai nama saja. Terus supaya, oh, angkanya dua, angkanya enam, angkanya tujuh. Supaya jadi sepuluh, alangkah baiknya saya harus bagaimana. Dengan istri, dengan anak, minta feedback seperti itu, wah, itu indah, luar biasa. Itu, saya pada waktu kena COVID ya, anak saya mau meluk saya waktu saya mau masuk rumah sakit. Saya enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Dia nangis, enggak apa-apa, aku sakit COVID, dia enggak mau meluk. Saya bilang, enggak boleh, enggak boleh. Begitu saya tetap masuk ke rumah sakit, ternyata, tahu-tahu, tahu-tahu yang terjadi, itu anak saya WhatsApp ke saya, cerita bagaimana, cerita, Papa, saya sudah doa, supaya saya, umur saya dikurangi, saya mati duluan dari Papa. Papa yang panjang umur, itu membuat saya nangis. Istri saya juga sama, Tuhan kurangi umur saya, kasih suami saya. Adik saya sama, adik saya, adik saya, besok panasmu hilang kok, jadi, tak tuker dengan nyawaku. Jadi, itu, itu sampai, saya membaca, nangis, marah, juga, tapi terharu juga, sungguh luar biasa, dari orang-orang terdekat, begitu apa, sayangnya seperti itu, tapi akhirnya, saya telpon, saya bilang bahwa, doa itu harus pakai dan, kamu panjang umur, saya panjang umur, doa pakai atau, Tuhan diajak, negosiasi begitu, enggak minta yang baik dan baiklah, gitu ya, untungnya akhirnya, merekanya setuju. Nanggung, nanggung, doanya sempurnakan yang baik aja. Baik dan baik kan enak, betul, sempurnakan saja. Nah, kemudian ini yang keempat, jadi ini yang paling keren, luar biasa, dasyat. Jadi, kalau mau memperbaiki diri, teknik keempat adalah, manfaatkan dari orang, yang tidak suka kepada kita, yang ngeritik-ngeritik terus, enggak usah dibalas kritik, tapi dengerin, dan penuh kerendahan hati, bahwa apa yang dikritik itu, enggak seberapa dibanding, kesalahan dan dosa kita. Luar biasa, dasyat. Kemudian yang kelima, tadi Tafakuri, semua yang terjadi di sekeliling kita, pelajarin, dan review, oh jangan-jangan saya gitu. Sebentar, sebentar, oh kalau gitu, saya jangan ikutan yang begini. Oh yang itu, janganlah. Wah itu lima hal yang luar biasa. Dari yang setelah, saya akan merasa, AA ini akan terus meningkatkan diri, begitu ya. Saya ingat pada waktu dudang di Darut Tahit, AA-nya tanya, 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 tanya. Mestinya giliran AA nanya. Ini kesempatan saya giliran nanya ke AA. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pikiran apakah yang AA berubah? Sedemikian sehingga, oh mestinya bukan begitu. Begini, setelah meningkatkan diri per tahun-tahun, kira-kira apa pikiran AA yang berubah dari, AA yang dulu dengan AA yang sekarang? Ya, saya sudah tua sekarang. Senior, AA senior. Senior. Ya, jadi nyebut tua itu ada efek positif, ada efek negatif ya. Karena, mati itu kan tiga rahasianya. Ya, satu, waktu. Allah merahasiakan waktu kematian kita. Ya. Yang kedua, tempat. Kita tidak tahu akan mati di mana. Yang ketiga, cara. Waktu, tempat, cara. Nah, ini yang punya Allah sendiri. Karena dirahasiakan, waktu kematian itu, makanya kalau di dalam Islam begini, Pak Tunggu. Ya. siapakah manusia tercerdas? Manusia tercerdas itu adalah cirinya dua. Orang yang paling banyak ingat kematian, dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Akibatnya dengan ingat mati itu menjadi luar biasa produktifnya. Produktif, berhati, dan berbuat baik. Iya enggak? Nah, jadi saya merasa nih, kan Nabi Muhammad usianya 63, saya 59, 4 tahun lagi nih. Tapi kalau Pak Tunggu duluan juga gak apa-apa ya. Terima kasih A. Semoga kita dua-dua panjang umur A. Amin. Amin. Memang mau berapa, panjang umur memang mau berapa, Pak Tunggu mau berapa. Jadi sebetulnya kan, kalau doa boleh minta, tapi kan enggak bisa minta kan. Kita hanya berusaha dan doa saja, Tuhan yang menentukan segalanya. Iya. Mau berapa, 200, mau 200 tahun. Ya 180 lah, diskon dikit boleh. Biarinlah, kapan aja mati gak apa-apa. Yang penting kita hidup ini maksimal manfaat. Amin. Jadi yang paling sekarang saya berubah dalam sisa umur ini adalah, saya ingin sekali, kapanpun saya meninggal, meninggal dalam kebaikan. Jadi saya berusaha setiap waktu itu diisi dengan PDLT tadi, perbaiki diri, saya cari apa yang kekurangan ini, dan sekuat tenaga saya perbaiki. Dan yang kedua, kalau saya bisa berbuat sesuatu, saya pengen maksimal yang terbaik gitu ya. Dan, tanpa pamri, harus ikhlas. Memperbaiki diri juga bukan untuk jaim, bukan untuk diakui orang, kita udah baik. juga melakukan yang terbaik, bukan untuk ucapan terima kasih, bukan untuk imbalan, bukan untuk sebuah kekaguman orang. Enggak, ini adalah, yang terbaik itu adalah amal saya. Nah, itu yang paling sekarang. Jadi, kalau ingat harta, misalkan harta ada tuh, gimana nih caranya supaya ini, harta ini bisa membuat saya jadi baik, dan melakukan yang terbaik. dan juga, yang terpikir ini adalah, bagaimana, menyiapkan amanah-amanah yang ada ini nih, kan ada pesantren, ada perusahaan, dan sebagainya, bisa, bisa membantu, menyapih, sehingga yang diberi amanah ini, lebih siap memegang ini. Jelas gak Pak Dong ya? Jelas, jelas. Ini saya ingin mempersiapkan anak-anak lebih siap gitu, pesantren lebih siap untuk mandiri, jadi kalau kapanpun saya tidak ada, semua tuh syariatnya sudah siap, jangan sampai, kita lupa menyiapkan, sehingga kita tidak ada, nanti collab semua syariatnya begitu lah. Jadi, sisa umur ini, sungguh-sungguh nih, kadar-kadar di pesantren siapa, kadar-kadar di perusahaan siapa, jadi, memikirkan, regenerasi ini dengan, dulu gak begitu terpikir, tapi sekarang ini, menjadi sangat intensif, untuk siap kapanpun ajal menyebut dalam kebaikan, dan yang ditinggalkan tidak menjadi susah, gara-gara kita tidak mempersiapkan. Wow, sampai saya pernah dengar gini ya, kalau kita malam, kita bisa doa, dengan tulus, bahwa Tuhan saya siap diambil. Wah itu, itu, itu satu ketulusan, satu kesiapan, pada waktu bangun tidur, kita bilang, Tuhan saya siap untuk bermanfaat, untuk orang banyak pagi hari ini, dengan penuh tenaga, dengan penuh berkat, terima kasih. Begitu malam, terima kasih sudah dikaruniai kehidupan, saya siap diambil. Waduh, itu kalau doanya bisa tulus, gitu, aduh, enak bener, gitu. Nah, ini Aak, kemudian kalau Aak, boleh pesan, kalau bisa menyampaikan, satu pesan saja, kepada orang seluruh dunia, kira-kira pesannya apa? Kalau milih satu saja. Dari sekian banyak, kata-kata Aak yang luar biasa, yang saya suka. Yang paling penting, kenali Tuhanmu, dan mengabdilah kepadanya, kenali tugasmu di dunia, dan abdikan diri untuk manfaat bagi sesama. Wow. Kenali Tuhan, kenali tugasmu, dan mengabdilah kepadanya, kenali tugasmu di dunia ini, dan berkhidmatlah, bermanfaatlah bagi sesama, sebanyak-banyaknya. Bermanfaatlah. Wow. Karena nilai seseorang, bukan dari apa yang dia miliki, nilai seseorang, dari apa yang bisa dia beri. Khairunnas, anpa'uhumlinnas. Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang paling banyak manfaat. Wow. Paling banyak manfaat. Itu luar biasa. Itu dahsyat sekali. Orang beragama, kalau tidak bermanfaat dengan orang lain, juga percuma. Jadi, tapi belum paham agama. Belum paham agama. Karena prinsip agama itu, kepada pencipta, menuhankan, mengabdi, tidak mengabdi kepada, tidak menuhankan siapapun. Kepada pencipta, dia menghamba. Kepada ciptaan, dia rohmat. Berkhidmat. Melayani. Kepada ciptaan itu. Kepada Tuhan yang dia menghamba. Jadi dia tidak jadi budak harta duniawi. Tuhannya cuma Allah di hatinya. Tapi kepada makhluk-makhluk rahmatan lil'alamin. Menebar kasih sayang. Menebar manfaat. Sudah tugas gitu. Itu yang saya baca di Instagram AA. Jadi rahmatan lil'alamin. Jadi membawa berkat. Membawa rahmat bagi seisi alam. Islam tidak hadir untuk orang Islam saja. Untuk seluruhnya siapapun dia. Ya. Wah. Ini terima kasih nih. AA kira-kira gantian kalau misalnya AA mau tanya boleh. Terus kemudian mau sharing lagi boleh. Sebelum satu jam berlalu. Monggo AA. Saya ini terima kasih sekali inspirasinya. Saya catat. Wah berhalaman-halaman. Wah luar biasa. Sekarang saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh Pak Tung? Sesudah sekian lama kita tidak berjumpa. Jadi kalau saya terpikir saya biasanya kan ngomong juga lurus. Dulu saya merasa pada waktu itu AA itu sangat menyejukkan dan bahkan di tahun 2004 saya ditanya ya di Kompas itu satu alaman Kompas siapa sih tokoh favorit Anda yang menjadi idola Anda? Saya bilang kalau di dalam kehidupan yang masih hidup adalah Pak Hermawan Kartajaya untuk belajar marketing kalau di dalam spiritual dan kebaikan adalah AA Gim gitu ya. Nah terus kemudian memang disempat di tengah jalan itu saya merasa kan tentu saja melihat dari koran kok AA sekarang jadi keras ya? Waktu itu saya sempat merasa seperti itu. AA kok keras ya? Bahkan sampai pada waktu itu saya memutuskan untuk namanya tidak mengkutus individukan orang tapi mengkutus individukan apa yang baik dari AA. Saya bilang kalau saya mengkutuskan individu AA terus kemudian AA ada yang mengecewakan hati saya tadi dosa terikat dengan orangnya padahal ajaran AA itu ada banyak sekali yang bagus saya hanya meninjau mungkin satu sudut ketika AA lagi mungkin lagi gemes atau lagi apa ngomong gini terus kemudian menghapus seluruh yang memori saya ajaran-ajaran AA yang begitu menyejukkan dan begitu menyenangkan wah saya rugi nih jadi pada waktu itu saya dapat berkat bahwa ternyata ya AA Gim tetap ada something yang beautiful buku-bukunya indah pelajarannya indah kata-katanya sungguh sangat bagus kalau ada satu kejadian dua kejadian yang kok AA sekarang keras ya? kok ngomongnya keras? kok ngomongnya begini ya kemudian yang saya merasa lagi yang terakhir-terakhir ini aduh AA adem lagi gitu ya saya saya aduh 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 enak bener gitu ya jadi ketika dengerin ketika begini baca lagi artikelnya aduh menyejukkan itu yang saya rasakan dari AA saya kembali lagi pernah di satu waktu saya merasa kehilangan AA gitu ya kehilangan AA dulu terus sekarang mendapatkan AA lagi yang lama tapi tetap saya berusaha tadi tidak mengkutuskan individu orang kalau mengkutuskan individu orang kan dua kesalahan satu apapun yang diomong kita anggap benar walaupun dia manusia tetap manusia kadang belum tentu benar yang kedua ketika kita kecewa satu hal kecil mendadak kita mengabaikan semua kebaikannya dia gitu ya jadi kesalahan orang kan gitu menyamaratakan kalau begini berarti semuanya jelek padahal kan enggak yang diomong tetap bagus yang ini bagus seperti dulu saya ke Anthony Robin juga sama AA jadi idola saya yang mengubah hidup saya salah satu Anthony Robin dia akan ngajarin walk the talk apa yang Anda ajarkan Anda jalankan satu hari dia cerai sama istrinya pada waktu itu saya merasa ini apaan ngajarin keluarga harmonis kok cerai untung waktu itu saya hampir tidak mau ikut seminarnya tapi untung sekali saya memutuskan siapa sih saya berhak menghakimi seorang Anthony Robin akibatnya saya tetap berangkat ikut seminarnya eh dapat ilmu-ilmunya yang positif makanya kisah hidup orang itu kan kita juga harus mawas diri bahwa kita juga bukan orang yang sempurna kok menghakimi orang siapa sih kamu yang bisa menghakimi orang dan kejadian-kejadian yang mungkin menurut kita jelek sesudah dijalani mungkin itu yang membuat semakin berkualitasnya seseorang ya memang ada sesuatu yang tidak umum tetapi itu yang mungkin membuat kedua pihak itu semakin matang semakin bijak semakin dalam wawasannya ya makanya di dalam Al-Quran disebut boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah Allah mahat tahu kalian tidak tahu makanya berbaik sang kalah terus ya ini terima kasih A'a terus kemudian satu sebelum di akhirin kira-kira A'a mau pesen apa dengan teman-teman yang lain atau hal-hal apa yang mau disampaikan A'a kepada teman-teman yang lain ya terutama di dalam suasana COVID ini ya saya pernah mendengar urayan dari Pak Ari Ginanjar lalat itu dimana-mana mencari sampah walaupun di taman bunga lebah kemana-mana selalu mencari bunga walaupun di tempat sampah hasilnya beda lalat menghasilkan penyakit lebah menghasilkan madu nah dalam situasi seperti ini ingat sabda nabi ajaban li'amdel mu'min sungguh menakjubkan orang yang beriman urusannya semua urusannya baik diberi nikmat dia bersyukur fakana khoyrah itu baik baginya diberi ujian dia bersabar dan itu pun baik baginya jadi bagi kita yang punya iman tidak ada yang dilek selain salah menyikapi masalah maka milikilah kacamata lebah yang dimanapun kita cari hikmah cari ilmu insya Allah kita bisa mengeluarkan madu-madu yang menyehatkan diri dan yang lainnya insya Allah insya Allah terima kasih Pak Tum terima kasih A'a yang dasyat dan baik hati saya senang sekali bisa ketemu tatap muka dengan A'a sekarang sungguh luar biasa ilmu-ilmunya saya catat itu ya luar biasa saya malah gak punya catatan itu nanti saya minta hasilnya boleh nanti saya WA kan tapi sebenarnya A'a ini sudah saripati pasti sudah nancep disini ya terima kasih ya Pak Tum kapan-kapan silaturahim lagi kalau Pak Tum nanti datang ke Darul itu kaget suasananya sudah sangat berbeda insya Allah ya terima kasih salam untuk keluarga dan salam hormat untuk kerabat kerjanya ya sampai jumpa Pak Tum sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum terima kasih yuk terima kasih sahabat-sahabat yang menyimak terima kasih ini teman-teman jadi itulah wawancara dari Tum Disemaringin kepada A'a Kim nah ini teman-teman saya akan sampaikan rangkumannya nih saya akan sampaikan rangkumannya jadi semoga bermanfaat karena yang namanya bahagia itu adalah yang dikejar oleh semua manusia jadi dalam kesempatan ini akan saya sampaikan ini apa yang saya tanya kepada A'a Kim dan kemudian kira-kira jawabannya apa untuk biasa setiap saya melakukan Instagram live ataupun melakukan apa biasanya saya simpulkan jadi kita dapat sari patinya nih ini sari patinya ya ini sari patinya nasihat apakah yang terbaik dari orang tua A'a Kim yaitu beliau adalah Bapak Ngkos Kuswara dan Ibu Hajah Yeti Rohayati jadi ternyata nasihatnya orang itu harus bersih rapi dan terangkir jadi kalau tidak ada disiplin kita tidak akan bisa mencapai apapun yang kita inginkan kita harus jujur begitu ya dan kemudian jangan silau terhadap something yang duniawi ini saya simpulkan nih jadi Anda langsung dapat sari patinya ini dari sepanjang perbincaraan selama satu jam ini tadi terus kemudian tiga kejadian yang membuat A'a bahagia itu apa sih yang paling bahagia satu pada waktu beribadah dengan kusuknya kemudian yang kedua ketika kita bisa melihat orang lain bahagia wah ini kan dasyat luar biasa kan gitu ya kemudian ketika keluarga kita jadi bahagia dan soleh itu seperti apa ini luar biasa kemudian kapankah ketika A'a merasa paling sedih dia bilang banyak sekali gitu ya tapi dalam hal ini misalnya sedih ketika pada waktu itu A'agung gitu ya A'agung itu adiknya beliau yang lumpuh dan pada waktu orang tua meninggal dunia yes ketika mengingat dosa-dosanya yang terjadi di zaman dulu kesalahan-kesalahannya tapi ada indahnya ketika kita sedih itu sebetulnya kita punya kesempatan untuk jadi tobat nah ini penting untuk jadi tobat begitu ya terus kemudian ketika A'a kemudian saya tanya kata bahwa seperti apakah sih konsep ultimate happiness menurut A'agung dan bagaimana kita semua bisa mencapainya ini 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 saripatinya ini penting ultimate happiness itu adalah dimana kita hatinya itu bersih hatinya bening tidak terikat tidak lekat terhadap something yang duniawi tidak terikat sama dalam hal ini misalnya harta benda no walaupun harta benda boleh ada di tangan kita boleh dong itu karunia Tuhan begitu ya tapi kalau kita terikat dengan harta bendanya terikat dengan misalnya mobilnya ketika mobilnya diambil Tuhan nah persis seperti something yang namanya kalau tangannya melekat itu melekat di kawat berduri begitu dilepas jebret kalau tidak tangan kita berdarah tangan kita berantakan saya sisiran dulu dari tadi belum lihat wajah sendiri ini terikat dengan wajahnya dan tidak terikat dengan jumlah follower bahkan tidak terikat dengan jumlah viewer apa enggak kita mau bermanfaat ya kita bermanfaat saja dan kemudian pertanyaan saya lebih dalam lagi kepada A'ag pada waktu itu yaitu pertanyaannya bagaimana kita bisa hatinya bening tadi caranya bagaimana supaya kita tidak terikat tidak lekat terhadap hal-hal tersebut caranya bagaimana ternyata ada lima yang disampaikan sama A'ag gitu ya satu adalah kita harus punya tekat lebih dahulu karena tidak punya tekat karena tidak bisa hati bening tidak bisa hati bersih saya mau tekat kok hati bening hati bersih saya mau tekat kok tidak lekat terhadap harta benda boleh dong dapat boleh tapi tidak lekat terhadap itu tidak lekat terhadap bahkan something yang duniawi termasuk istri kita anak kita tidak lekat diambil kita jadi bisa luka parah katanya kemudian yang kedua belajar ilmunya anda cari ilmunya ilmu bahkan goreng telur pun ada ilmunya ini menurut A'ag gitu ya terus kemudian setelah ada ilmunya banyak orang tahu caranya goreng telur tapi tidak bisa menggoreng telur dengan baik karena apa karena dia tidak melakukan yang ketiga yaitu tidak berlatih maksudnya apa tidak berlatih jadi kita itu harus berlatih kalau anda mau punya hati yang bening berlatihnya itu adalah berlatih bersyukur misalnya satu hal kita kejadian kita ada orang yang mencopet kita ya kita bersyukur bukan kita yang jadi copet itu sudut pandang yang luar biasa terus kemudian misalnya kita berlatih tidak membalas misalnya orang menghina caranya bagaimana kita berlatih kita berlatih melihat bahwa orang yang menghina kita itu dia belum tahu bahwa kita itu misalnya lu banyak omong doang lu banyak bacot lu gitu ya jadi ternyata kita harus tes cermin dan kita benar-benar berlatih rendah hati bahwa apa yang dia kritik itu dia tidak mengerti bahwa kita lebih banyak kekurangan dari hanya banyak ngomong doang mungkin kita banyak utang tadi mungkin kita banyak masalah mungkin banyak hal yang jadi dengan keluarga mungkin berantakan mungkin apa jadi tentu saja jadi dengan kita berlatih bahwa ketika ada orang menghina kita adalah orang-orang yang paling istilahnya lebih dari sebenarnya yang hanya dihina tadi dia belum tahu kita mendadak jadi lebih damai lebih tidak marah lebih bahagia ultimate happiness nah ini caranya hati bening tadi ada lima satu adalah punya tekat yang kedua belajar ilmu-ilmunya yang ketiga terus berlatih yang keempat cari teman-teman yang mempunyai standar akhlak yang lebih baik dibanding kita gitu ya ini penting carilah lingkungan-lingkungan carilah teman-teman yang dahsyat sama kalau di dalam dunia saya merasa bilang oh kalau anda kepengen sukses kaya kepengen langsing kepengen apa cari teman-teman yang sudah sukses di bidang yang kita ingin sukses tadi ini jurusnya yang keempat supaya hati yang bening kemudian yang kelima yaitu adalah bahwa kita harus banyak ibadah dan doa karena siapa sih kita yang bisa apa sih kita itu yang hasil saya saya ketika saya sakit covid itu Tuhan mau ngomong apa itu ya jadi haknya Tuhan teratus persen kita bilang tidak ada ya kita habislah kita nah kemudian setelah itu ini jadi lima hati bening terus kemudian lima teknik supaya kita bisa terus memperbaiki diri apa ini gitu ya jadi nomor satu adalah jujur tafakur diri tulis yang namanya kekurangan kita teknik lima teknik memperbaiki diri ala akim nah ini tadi ya jadi jujur kepada diri sendiri anda jujur kelemahannya anda apa anda doa anda tafakur anda bilang saya kelemahannya yang tidak dilihat orang lain kalau tidak dilihat orang lain kalau tidak dilihat orang lain kita malu dan kita jaim jaga image jaga apa no tapi kita tulis mana yang betul-betul membuat kita benar-benar dalam hidup ini kita kurang apa sih saya kurang ini kurang mendengarkan kurang belajar kurang disiplin kurang macem-macem nah kemudian untuk meningkatkan diri setelah jujur pada diri sendiri yang kedua minta feedback atau cermin diri dari orang-orang yang dekat dari kita seperti yang saya belajar dari bukunya Success Principle itu buku yang luar biasa dahsyat Success Principle dari Jack Canfield 64 prinsip dia bilang satu aja ini ini kalau semua ini yang dari 64 prinsip ini mana yang paling penting yang paling penting adalah minta feedback dari orang-orang yang kita cintai dari orang-orang dekat kita misalnya jadi pembicara enak aja jadi pembicara luar biasa jadi orang hebat hebat tapi di dalam keluarga istri saya memandang saya hebat gak anak saya memandang hebat gak pada waktu saya diwawancara pada waktu itu dengan Pak Gede Prama dan Pak Irmawan Kartajaya nah itu jadi kata-kata Pak Gede Prama juga ngomong begini orang bagus di luar itu gampang karena ketemunya cuma satu jam dua jam gitu ya tapi dengan istri kita dengan anak kita nah 24 jam sehari atau mungkin berapa jam dan kita ketemu sehari-hari terus menerus itulah feedback yang paling penting dari kita jangan-jangan kita jadi orang tua merasa sudah hebat padahal enggak padahal anak kita menganggap kita bukan orang tua yang hebat nah untuk itu kita minta apa minta ini minta feedback dari orang-orang terdekat kita misalnya kalau versi bahasa saya ya 1 sampai 10 papah ini jadi papah angkanya berapa anak saya bilang ya 10 pak kadang dia bilang 18 oke terima kasih tapi kalau papah untuk meningkatkan diri oh papah kadang ngomongnya nadanya perlu di lebih rendah kalau begini oke apalagi oh gini tapi papah oke kok anak saya memuji saya oke tapi kita bagaimana dengan istri kita supaya saya jadi suami yang angkanya 10 berapa sekarang ekornya berapa 1 sampai 10 kamu 8 yang kedua pak kalau aku ngomong itu didengerin dulu ya oke berarti saya kurang mendengarkan misalnya supaya jadi 10 seperti apa itu keren banget itu kemudian jurus ketiga saya ulangi ya nomor 1 jujur pada diri sendiri yang kedua minta cermin dari orang-orang terdekat kita minta feedback supaya kita jadi 10 angkanya kita berapa supaya jadi 10 bagaimana yang ketiga manfaatkan adalah orang-orang yang ahli ini penting sekali orang-orang yang ahli itu luar biasa nih maksudnya apa orang-orang yang ahli orang-orang yang ahli itu adalah tentu saja dia punya wisdom lebih dari kita kenapa enggak kita minta feedback sungguh luar biasa ya tadi kayak saya pada waktu saya minta review kepada AAK AAKnya bilang kalau menurut Pak Tong gimana reviewnya terhadap AAK ya saya cerita pada waktu itu itu luar biasa AAK itu mau belajar terus saya diundang di Darutahin dia belajar dia nanyain dia rendah hati dia terus belajar saya merasa sungguh-sungguh adem dan damai saat itu dan kemudian saya memberi feedback ada masa-masanya saya merasa kok AAK jadi keras ya sekarang kok jadi keras ngomongnya Der aduh kok begini ya aduh walaupun ngomongnya halus tapi kok keras tadi saya cerita saya memberikan feedback juga terus kemudian yang terakhir ini saya merasa AAK adem lagi rahmatanillahlamin jadi benar-benar berkat untuk siapapun begitu ya nah kemudian kepada orang-orang yang jauh lebih ahli kita kita belajar kemudian yang keempat ini ini yang sangat menarik kalau teknik meningkatkan diri itu memanfaatkan orang yang tidak suka kepada kita Anda dimaki-maki apa ketika Anda dimaki-maki A, B, C, D, E, F, G itu tentu saja bahwa karena dia orang yang tidak suka itu kan sibuk mencari kelemahan kita mau kelemahannya ini kelemahannya itu kalau ngeritik A, B, C, D, E, F, G nah oke jadi kita benar-benar satu yang namanya tidak perlu dimusuhi tidak perlu dihina tidak perlu dibalik Sina kalau dibalik Sina dia tidak berani memberikan feedback lagi gitu ya jadi kita damai-damai saja kita dengerin kita dengerin dia ngomongnya apa begitu ya terus kemudian ini berikutnya yang kelima menurut A, A supaya kita bisa memperbaiki diri adalah kita tafakur pelajarin dari sekeliling kita jadi berita koran wah si A tangkap karena korupsi wah berarti kita bisa jangan wah si B selingkuh jadi ribut jadi tren wah ini apa nah terus kemudian jadi benar-benar kita tafakur kita pelajarin dari sekeliling kita ini cara meningkatkan diri terus kemudian A, A saya tanya ketika A, A ini lima tahun atau bertahun-tahun ini terus meningkatkan diri saya percaya A, A Kim adalah orang yang terus belajar terus meningkatkan diri luar biasa kemudian saya tanya pikiran apakah yang A, A, Kim berubah dalam beberapa tahun ini belianya cerita Pak itu umur 52 saya umur 59 terus kemudian kalau Nabi Muhammad itu tidak ada umur 62 waduh saya bisa dipanggil juga nanti kalau 3 tahun 4 tahun lagi terus caranya gimana nih makanya A, A sudah mulai berpikir bagaimana membawa manfaat kepada banyak orang dari dulu ya tapi sekarang mulai menyiapkan diri regenerasi supaya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang sudah diberikan amanah perusahaannya pesantrennya bisa jalan tanpa A, A itu luar biasa kemudian pada waktu itu saya tanya kalau A, A menyampaikan satu pesan saja kepada orang seluruh dunia kira-kira apa pesannya pesannya adalah kenali Tuhan Anda gitu ya ini pelajaran yang luar biasa seperti yang dikatakan sama sih oleh Dalai Lama dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dalan dikatakan oleh Mahatma Gandhi dengan dengan masing-masing istilahnya agamanya masing-masing jadi pelajarinlah Tuhan Allahmu jadi dan kemudian juga pelajarinlah tugas-tugasmu dan bawalah manfaat dan tadi dikutip satu ayat oleh A, A bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang membawa manfaat paling banyak itu-itu yang sudah luar biasa itu yang dasyat gitu ya nah terus kemudian orang yang paling baik adalah sebaik-baiknya orang adalah orang yang membawa manfaat paling banyak kepada orang lain so beautiful indah luar biasa itu ya jadi bahkan tadi sampai saya saya ngomong juga kalau begitu orang yang beragama tapi tidak bawa manfaat untuk orang lain nah itu belum beragama katanya itu ya yang luar biasa makanya seperti Dalai Lama pada waktu ditanya agama apa yang paling baik di dunia orang mengira oh pasti Dalai Lama yang ngomongnya Buddha ternyata Dalai Lama yang membawa orang menjadi baik baik terhadap orang lain baik terhadap dunia baik terhadap alam semesta agama yang terbaik itu yang versi dalam wow luar biasa kemudian ketika saya tanya apalagi yang mau disampaikan Aak kepada teman-temannya disampaikan oleh Aak bahwa alangkah baiknya kita dalam hidup ini terus bermanfaat untuk orang banyak gitu ya dan inilah teman-teman dan kesempatan ini kalau teman-teman tertarik untuk belajar tentang happiness ini kan saya belajar happiness dari Aak karena saya lagi fokus untuk membuat satu buku yang namanya happiness revolution dan nanti dari Aak ini akan saya tulis juga oh versinya Aakim begini caranya ini makanya saya rajin-rajin nulis ini rajin-rajin 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 nyatet rajin-rajin nulis jadi yang 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 saya belajar karena belajar kalau tidak nyatet jadi lupa begitu ya nah teman-teman kalau mau saya rangkumkan lagi apa yang saya pelajarin tentang dari Harvard University ini kan dari Aakim ada yang dari Harvard University tujuh cara bahagia ala Harvard University caranya bagaimana tiga cara bahagia ala Shigyo Haruyama pakar miracle of endorfin yaitu pakar miracle of endorfin itu dia pakar hormon kebahagiaan Anda tidak bisa ngomong aku bahagia-bahagia ternyata di tes hormonnya Anda tidak bahagia banyak noradrenalin banyak banyak kortisol berarti Anda stress jadi kemudian saya saringkan juga yang saya belajar dari Anthony Robin guru saya itu benar-benar luar biasa yaitu cara bahagia tanpa syarat itu seperti apa ini penting sekali begitu ya kemudian saya rangkumkan juga satu yang namanya bahagia sejati sama bahagia naif ala Tung Desem waringin seperti apa cara ngehik otak supaya kita bahagia itu bagaimana otak itu selalu berpikir nah bagaimana mood tidak bisa kita cegah perempung kita tidak suka perempung kita marah kita kecewa kita sedih tidak bisa dicegah tapi yang namanya emosi berkepanjangan kita bisa reprograming di otak kita kayak tadi Aak bilang gitu ya jadi berlatih lah Anda punya ilmunya nanti saya akan share ilmunya untuk bahagia dan caranya berlatih bagaimana if something happened kita caranya nanya otak kita di hack supaya kita bahagia caranya bagaimana nah semuanya akan saya sampaikan begitu ya ada satu seminar yang luar biasa yang akan saya sampaikan tanggal 26 ini seminar yang namanya happiness revolution happiness revolution itu bagaimana kita happy begitu ya nah ini bagaimana kita happy kalau Anda tertarik tanggal tanggal 21 ini tanggal 21 dan caranya bagaimana Anda bisa whatsapp ke sini kalau Anda tertarik ikut happiness revolution dan biasanya orang kalau ikut happiness revolution ini kan seminar satu hari Anda harus bayar satu juta setengah gitu ya terus kemudian ini saya saripatikan live dua hari dan kemudian oh rujukan untuk happiness revolution kitabnya Ulu Mudin nah ini ini saya ini wafat 505 hijrah terima kasih Pak Munirudin wah ini terima kasih masukannya nah kemudian saya ada seminar online yang untuk tanggal 21 Juni tanggal 2020 Pak Dimas tolong Pak Dimas kalau ini kira-kira seminarnya happiness revolution ini sekarang Anda cukup 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 berapa sih jadi kalau 130 jadi kalau saya tanya kalau Anda tertarik Anda mau daftar ya seminar ini dari 1 juta setengah cukup 138 ribu rupiah dan Anda akan dapat 5 audio 5 jam audio saya yang dalam bentuk rekaman cerita tentang happiness revolution nah kalau Anda tertarik mau ikut seminar happiness revolution ini yang saya rangkumkan dari jurus-jurus tadi semua itu silahkan kalau Anda tertarik Anda mau ikut siapa yang mau ikut kalau Anda mau ikut silahkan bilang mau 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 nah dan Anda juga selain itu Anda mendapatkan rekaman 5 jam seminarnya saya sendiri dapat rekaman Anda dapat 5 jam dan dapat hadiah kalau Anda mau daftar dan begini ya ini saat ini Anda cukup bayar RP 138 ribu rupiah saya sarikan buku-buku yang terbaik tentang happiness revolution yang akan menjadi cikal bakal dari buku saya 138 ribu caranya bagaimana caranya Anda silahkan daftar ke mana daftar ke 0856 ini 0856 0856 109 kemudian 2200 gitu ya jadi Anda silahkan daftar ini 138 ribu Anda mau tertarik silahkan jadi bisa ikut nggak itu yes itu ada acaranya jam berapa jadi Pak Dimas jadi Pak Dimas nanti akan gini jadi bisa bahkan Anda bisa dapat tadi 5 jam audio saya rekaman tentang bagaimana bahagia 7 cara bahagia ala Harvard University caranya bagaimana terus kemudian selain itu 3 cara bahagia ala Shigio Haruyama yang pengarang buku Miracle of Endorphin terus kemudian juga 3 cara bahagia tanpa syarat ala happiness revolution ke 0856 2200 gitu ya ini Pak Imam Al Ghazali keren bukunya Pak wah ini saya senang sekali gitu dapat masukan-masukan teman-teman jadi saya pribadi pun masih terus belajar begitu ya jadi terus belajar ini saya belajar dari banyak hal saya sampai punya terjemahan Al-Quran juga nanti akan saya cari gitu ya ini terjemahan Al-Quran yang saya dapat dari murid-murid saya dan saya juga masih terus belajar dari banyak orang siapapun yang ini dan jadi teman-teman silahkan kalau Anda mau daftar 21 Juni jam 2 siang begitu ya jadi silahkan Anda yang tertarik silahkan Anda daftar di sini terlebih dahulu begitu terus kemudian Anda dapat 5 CD audionya juga hanya 138 ribu terus terus perlu sekali kita terus belajar jadi teman-teman silahkan cek ini Pak Muhyib 21 Juni kalau ada nomor rekeningnya kalau orang yang mau transfer silahkan dimana karena ini tempatnya terbatas karena kita menggunakan Zoom tempatnya terbatas tanggal 21 Juni ini jam 2 gitu ya ada juga buku batin yang damai Ucuna Mudin jam berapa jam 2 siang jam 2 siang tanggal 21 tanggal 21 ini tanggal 21 silahkan teman-teman yang mau daftar silahkan jam 2 siang ini Pak Dimas mana ini Pak Dimas Pak Dimas silahkan diketik ini Pak Surah Al-Fat 15 happiness revolution keren 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 silahkan oh ini ada 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 ini saya bilang ke Pak Dimas ya jadi agar online online ke ke IG nah ke IG ini agar online ke IG nah ini ini teman-teman jadi terima kasih ini sudah mengikuti dan nanti akan saya share juga di Instagram saya terus kemudian juga perlu kita lakukan jadi ini teman-teman ini ini terima kasih juga masukan-masukan dari teman-teman oh ini ini kalau Anda mau transfer ini ada tempatnya ini silahkan kalau yang happiness revolution nih jadi 883 107 6178 ini Anda bisa transfer ke BCA 883 terus kemudian 107 terus kemudian 6178 Rp hanya 138 ribu terus kemudian Anda WA WA kemana WA ke ini 08 56 109 kemudian 22 kosong-kosong gini ya untuk financial revolution financial revolution gitu ya ini silahkan saya posting sekarang nah nah teman-teman silahkan dalam kesempatan ini nanti tolong di post di IG ya yes dan kalau Anda mau dapat rangkumannya tinggal tinggal teman-teman masuk ke 15 menit terakhir gitu ya jadi silahkan ini dalam kesempatan ini saya masih punya waktu 10 menit teman-teman yang mau tanya tanya apapun silahkan mau tanya apapun silahkan yang mau tanya apapun bukan financial revolution ini salah ini harusnya happiness revolution wah saking biasanya financial revolution ya silahkan ketik gitu Buya Hamka wah saya Buya Hamka itu sangat-sangat aduh senang sekali terhadap kata-katanya jadi kalau kerja hanya kerja itu maunya dihutang juga kerja kalau kerja hanya untuk hidup babi dihutan juga untuk hidup waduh itu Buya Hamka keren sekali gitu ya happiness revolution nah sorry happiness revolution ini Saripati yang saya baca bukunya dan yang akan saya tulis 7 cara bahagia ala ini jadi benar-benar bermanfaat untuk kita untuk menjadi bahagia bahagia tanpa syarat itu seperti apa ini ada yang mau tanya supaya nanti pertanyaan-pertanyaan berapa lama sesinya antara 3 jaman lah 2 jam 3 jam terus kemudian Anda dapat rekamannya yang 5 jam Saripatinya jadi bisa diulangi 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 gitu ya jadi transferlah ke BCA nomor rekeningnya ini 883 terus kemudian juga 107 terus kemudian juga 6178 kemudian WA ke Pak Dimas nih 08 56 109 22 00 nih oke sambil sekarang saya jawab ada yang mau tanya silahkan ini ya kapan rilis bukunya sabar baru ditulis dan masih belajar kayak saya tadi sengaja wawancara AA untuk ultimate happiness ala AA supaya materi saya nambah begitu ya cerita-ceritanya tadi begitu aduh luar biasa betul sekali nah ini ada yang Ciko Juang tujuan happiness revolution bagaimana mendukung hidup atau pekerjaan Pak TDW nah ini penting sekali banyak orang merasa kalau dia kaya maka dia bahagia kalau dia karirnya melejit maka dia bahagia kalau dipromosi dia bahagia kalau naik gaji dia bahagia nanti akan saya sampaikan hasil-hasil penelitian yang luar biasa ada diteliti 220 ribu orang begitu ya jadi dari 200 sekian penelitian selama selama 40 tahun the last 40 years gitu ya dari penelitian tersebut disimpulkan ternyata bukan kita kaya dulu baru bahagia kalau kita bahagia itu kita lebih kaya bukan sehat terus kemudian baru bahagia tapi kita ternyata kalau bahagia kita lebih sehat ini yang menarik luar biasa ketika kita bahagia kita lebih sehat jadi itu ada penelitian-penelitian tersebut yang membuat saya terinspirasi pada waktu saya mengadakan ceritanya happiness revolution ini sebetulnya pada waktu saya kena covid itu ternyata membuat saya ketika saya nyanyi bahagia itu membuat saya jadi lebih sehat kalau orang bahagia enggak bisa kuatir orang kuatir enggak bisa bahagia ketika Anda kuatir hormon-hormon membunuh diri Anda jauh lebih besar gitu ya jadi ini semoga nih jadi kemudian 64 jurus tadi karya siapa Jack Canfield Jack Canfield C-A-N-F-I-E-L-D Jack Canfield gitu ya yang ngaran chicken soup on the soul 64 jurus itu success principle gitu ya terus ada yang teman mau nanya nih Munirudin oke Pak Munirudin jadi ibu apa bapak ini terus kemudian mohon maaf enggak kelihatan saya mau finansial revolution secara cepat bagaimana mau dalam waktu dekat jadi kalau mau mau belajar ada nanti tanggal 26 27 28 Juni Anda boleh sama whatsapp di 0856 109 2200 gini ya aha Pak jika seorang karyawan biasa ditawarin mengelola perusahaan apakah ada pelajaran pemimpin revolution ada namanya leadership revolution nah Anda boleh tuh cari CD-nya ke Pak Dimas juga nomor teleponnya yang saya sematkan tadi Anda daftar happiness revolution kan ke WA 0856 109 2200 nah untuk itu Anda silahkan karena ini tempatnya happiness revolution itu cuma sedikit untuk zoom kan tempatnya terbatas ini silahkan Anda kalau yang tertarik transfer sekarang begini ya jadi leadership revolution Anda boleh tanya ke Pak Dimas begitu Kirara Bakso jadi terima kasih ini yang jaga kesehatan Pak nggak boleh capek-capek yes dahsyat nah ini bahagia itu dekat dengan kita dan ada di dalam diri kita Buya Hankam top Marco top oke ini ada 5 menit lagi silahkan yang mau tanya oke bagaimana cara mempunyai banyak downline dalam waktu cepat pada ML saya berhak menjawab karena saya dalam 3 bulan saya pernah di downline saya pernah di MW itu 3 bulan 300 orang di bawah saya tapi saya pernah di skyquest.com 3 bulan 3000 orang di bawah saya nah sebetulnya caranya bagaimana kita membentuk satu yang namanya super team itu kalau Anda di multi level ini boleh ini happiness revolution merangkap seperti boleh gitu ya jadi tentu saja teman-teman semua yang tertarik mau belajar itu super team caranya membuat super team bagaimana kita cari yang namanya 6 istilahnya saya mau bina yang 6 mau ikutin saya nah itu 6 itu sebenarnya kita rekrut 12 dan 12 kita terjunkan di mall harus nyapa banyak-banyakan dan kemudian setelah nyapa banyak-banyakan kita follow up dan saya sendiri presentasinya one to many jadi membina 6 orang terus kemudian saya one to many setiap saya seminar saya selalu cerita siapa yang daftar duluan tak kasih lebih atas dibanding yang lain jadi kita tumpuk itu dapat-dapat banyak sekali oh ini ada yang nanya bertahan cara pandemi sudah ada di IGG saya sebelumnya aku Robin Pak waktu ditanya umur 200 kenapa nawar Pak waktu diminta duluan Bapak mau tidak belum dijawab sebetulnya maunya bareng-bareng ngajak sama gitu ya tentu saja bareng-bareng apa jawaban saya sama-sama panjang umur kalau mau 200 kenapa kok ditawar ya karena kalau bisa 180 pun saya sudah bersyukur banget kok gitu ya kalau bisa 100 terima kasih Tuhan tapi tentu saja mau punya passive income dalam waktu singkat bagaimana ini last question ya saya jawab ya nanti kita boleh ikut di Finansia Revolution seminar saya ataupun Happiness Revolution saya akan share ini ada yang Pak Saki saya ngajar kewirausahaan materi saya berikan mencontek Pak Tung dasya top Marco top itu harus gitu ya jadi saya kepengen mata pelajaran keterdasan keuangan termasuk Happiness Revolution Leadership Revolution cara bahagia itu benar-benar diajarkan di sekolah karena sekolah nggak ngajar gitu ya ini penting sekali tapi sekali lagi jadi saya akan share terlebih dahulu yang yang mana tadi oh bagaimana dapat passive income dalam waktu singkat jadi makelar yang langsung punya passive income maksudnya jadi makelar yang punya langsung passive income misalnya kita masukkan produk ke multi level multi level yang downline-nya banyak belum tentu kita diterima Anda masukkan Anda jadi makelar saja nggak perlu punya produk produknya orang lain yang bagus kita masukkan ke multi level dan multi levelnya kita terima sekian persen misalnya 5 persen 3 persen wah itu seumur hidup Anda terima passive income dalam waktu yang singkat langsung berkali-kali banyak nggak perlu punya produk nggak perlu punya jaringan orang tengah saja Anda terima passive income masuk akal Pak Munirudin gitu ya oke last 3 menit last 3 menit last 3 menit Pak mau nanya ini kerja karena hobi atau karena tuntutan tentu saja yang terbaik kalau kita-kita kerja itu nomor 1 di bidang yang kita menghasilkan yang kedua yang mudah yang ketiga adalah yang kita suka Pak boleh nggak kita yang suka boleh harus dong kalau Anda nggak suka bagaimana Anda istilahnya misalnya Anda ternak kucing ternyata Anda nggak suka kucing wah kucingnya bakal sengsara Michael Jordan ternyata tidak suka basket yang namanya Taylor Swift ternyata nggak suka nyanyi Ed Sheeran ternyata nggak suka mengarang lagu nggak suka nyanyi nggak bisa begitu ya jadi tentu saja tetapi pertanyaannya menghasilkan atau tidak kalau cuma hobi saja tapi tidak menghasilkan ya namanya piknik gitu ya hobi piknik hobi mancing tidak menghasilkan ya repot gitu ya jadi kalau ini Mas Diki Staff gitu ya kerja karena hobi atau karena tuntutan alangkah indahnya kalau bisa hobi dan yang menghasilkan nah itu yang dasyat luar biasa tapi kalau ternyata Pak saya tidak suka tapi bisnis ini menghasilkan saya garansi kalau bisnis Anda itu menghasilkan 1 miliar rupiah per bulannya Anda nggak suka pun Anda akan jadi suka gitu ya nah ini jadi nomor 1 harusnya bawa manfaat itu ada di IG saya ya di IG saya sebelum-sebelum ini ada yang gambarnya apa ya yang yang gambarnya ada lihat yang beberapa IG ini 4-5 IG sebelum ini atau 6 IG sebelum ini ada yang saya cerita tentang bahwa kalau milih bisnis itu harusnya seperti apa milih bisnis atau seperti apa kelihatannya kemarin yang baru kemarin oke ini tinggal 1 menit last last question last last question silahkan ada yang mau nanya silahkan last last question silahkan ada yang mau nanya ini dari Batam salam kenal oke ini Maturumun Patung sehat selalu bahagia ini Mas Faya Fasa Yusuf nah silahkan ada yang mau nanya last question ayo last question silahkan yang mau nanya silahkan last question pertanyaan yang baru oke silahkan silahkan tanya silahkan tanya last question oke tinggal 1 menit lagi oke dan sudah transfer pak terima kasih dari Jombang yes dasyat oke teman-teman kalau sudah tidak ada oh ini kalau Pak Tong punya uang 200 juta Pak Tong ngapain nah ini pertanyaan yang luar biasa kalau saya punya uang 200 juta itu istilahnya saya gunakan untuk leher ke atas untuk belajar lebih dahulu gitu ya untuk belajar lebih dahulu dan saya lebih baik belajar ilmu-ilmu jadi maklar kayak tadi maklar yang namanya maklar langsung dapat pasif income maklar yang dapat massive income income yang besar maklar perusahaan maklar property saya gunakan untuk belajar terlebih dahulu 200 juta untuk awal itu saya gunakan untuk belajar tentu saja untuk amal tentu saja tetap disisakan untuk hari tua kita gitu ya untuk amal untuk belajar dan kemudian untuk sisakan ke hari tua kita tetap gitu ya jadi 200 juta seperti itu jadi teman-teman ini sudah berlalu luar biasa dasyat semoga teman-teman semua dapat manfaat terima kasih saya akan upload di IG story dan ikutin seminar saya yang namanya happiness revolution atau financial revolution caranya gabung di 0856-109-2200 ini yang ada di handphone ini 0856-109-2200 ini untuk ikut happiness revolution gitu ya terima kasih teman-teman salam dasyat selalu terus belajar terus rendah hati terus belajar meningkatkan diri dan praktek bawa manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain dan untuk diri kita serta untuk Tuhan amin